Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Bambang Sripnu Kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk belajar matematika Yaitu dengan perkalian Cara mudah perkalian menggunakan garis berpotongan Ini kita tunjukkan kepada anak-anak kita yang masih duduk di sekolah dasar Marilah kita ikuti bersama-sama Misalnya kita akan mengadakan perkalian Misalnya 12 Maka Cara membuat garis berpotongannya kita harus ingat ini ada puluhan Satuan dan ini satuan Kita buat garis yang Ini dulu puluhan Untuk bagian depan ini kita buat garis yang kebawah Satu Satu Yang kesatuannya dua Jadi ini satu ini dua 12 Kemudian untuk yang kesatuannya ini Yang dikalikan tiga ini Kita buat garis mendatar Kita buat garis mendatar Jumlahnya tiga Satu Satu Dua Tiga Lalu sudah demikian Kemudian kita hitung Karena kita menggunakan garis berpotongan Maka kita hitung di perpotongannya ini Ada Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Berarti berpotongan disini ada enam titik Sedangkan yang di depan Satu Dua Tiga Ada ketiga titik Jadi Dua Belas Kali tiga Sama dengan Tiga Puluh Enam Kita ulangi lagi Untuk yang Satu Di depan Yang dua Di belakang Ini untuk garis yang Vertikal Yang ke bawah Sedangkan yang Dikalikan tiga Tiga yang mendatar Sebanyak tiga kali Gitu Kemudian perpotongannya Kita hitung Kita lanjut Perkalian yang kedua Misalnya Dua Empat Kali Dua Maka Ini kita buat garis mendatar Maaf Garis Ke bawah Sebanyak dua Satu Dua Kemudian Dilanjut dengan Sebelahnya Ini angka empat Kita beri jarak Empat Satu Dua Tiga Empat Jadi Jadi ini dua Sebagai puluhan Ini empat Sebagai satuan Kemudian kita Kalikan dua Dua ini Kita buat garis Mendatarnya Sebanyak dua garis Satu Dua Kalau sudah Kita hitung Di perpotongannya Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada Delapan Yang depan Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Jadi Dua Empat Kali Dua Sama Dengan Empat Tendapan Nah Gitu Mudah kan Ini Dua Angka Jadi Yang perlu Ingat Yang bagian Jepan Itu Ke bawah Garisnya Bagian Belakang Kesamping Soal Yang ketiga Misalnya Tadi Dua Angka Sekarang Tiga Angka Satu Dua Tiga Kali Tiga Misalnya Gini Jadi Seratus Dua Tiga Kali Tiga Biasa Aja Langsung Ini Buat Garis Yang kebawah Yang depan Adalah Satu Terus Sebelahnya Adalah Diberi jarak Dua Kemudian Ini Tiga Jadi Satu Dua Tiga Kemudian Kita Buat Garis Mendatar Sebanyak Tiga Satu Dua Tiga Kemudian Kita Hitung Perpotongannya Ini Ada Perpotongannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ada Sembilan Yang ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Ada Enam Yang ini Satu Dua Tiga Ada Tiga Jadi Seratus Dua Tiga Kali Tiga Sama Dengan Tiga Ratus Enam Sembilan Sampai Disini Sudah Paham Mudah Sekali Pokoknya Yang depan Ini Kita Buat Garis Kebawah Sedangkan Belakang Berkalian Dengan Belakang Kita Buat Garis Mendatar Jadi Seratus Dua Tiga Kali Tiga Satu Dua Tiga Sama Dengan Tiga Enam Sembilan Sekarang Kita lanjut Tadi Perkalian Dengan Satu Angka Di Belakang Yaitu Satu Angka Belakang Misalnya Tadi Dua Empat Kali Dua Terus Sekalian Lagi Dua Belakang Tiga Depan Dua Belakang Satu Yang Tadi Adalah Depan Dua Belakang Satu Kemudian Tadi Ada Lagi Contohnya Yaitu Depan Tiga Belakang Dua Lalu Bagaimana Bapak Kalau Dikalikan Dengan Dua Angka Di Belakang Baik Kita Coba Bersama Misalnya 12 Kali 13 12 Kali 13 Tetap Yang Depan Kita Buat Garis Ke Bawah Satu Yang Dua Ini Dua Satu Dua Artnya 12 Kemudian Yang Menyamping Ini 13 Tetap Terima Buat Garis Garis Satu Kemudian Yang Belakang Tiga Kita Beri Jarak Agar Tidak Terlalu Lapat Satu Dua Tiga Kemudian Caranya 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 Adalah Ini Kita Lihat Ini Kita Hitung Ada Berapa Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Kemudian Ini Dengan Ini Kita Gabungkan Kita Gabungkan Ya Kita Gabung Kita Gabungkan Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Kemudian Yang Atas Kita Hitung Berapa Satu Jadi Dua Belas Kali Tiga Belas Adalah Seratus Lima Puluh Enam Saya Ulangi Dua Belas Kali Tiga Belas Adalah Seratus Lima Berus Caranya Adalah Yang Pertama Tadi Kita Hitung Yang Ini Untuk Sebagai Satuan Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian Ini Digabung Gabung Itu Dijumlahkan Berapa Persimpangannya Perpotongannya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Oh ada Lima Kemudian Yang depan Satu Satu Jadi Satu Lima Enam Paham Untuk Perkalian Yang Yang Dua Anda Baiklah Kita Coba Lagi Dua Empat Kali Dua Tiga Terus 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 Bingung Langsung Aja Buat Garis Mendat Kebawah Dua Satu Dua Cebelahnya Diberi Cera Empat Satu Dua Tiga Empat Kemudian Yang Mendatar Yang Mendatar Kita Buat Juga Garis Satu Dua Karena Ini Dua Kemudian Bawahnya Tiga Kita Berjarak Satu Dua Tiga Lalu Sudah Demikian Kita Tinggal Menghitung Mari Kita Hitung Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Karena Ini Ada Dua Belas Kita Tulis Dua Dimpan Satu Kemudian Ini Kita Dua Persimpannya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelah Dua 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 2 3 4 tambah satu berarti lima jadi 24 kali 23 sama dengan 552 Hai demikian jadi yang perlu diingat adalah ini satuannya kemudian yang tengah kita gabung yang dipantingkan kalau ada sisa puluhan kita hitung kita simak diatasnya demikian mudah kan cara membuat perkalian mengerjakan perkalian dengan garis berpotongan sampai ini ada yang ingin tanya kalau sudah paham berarti kita akhiri untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semua bermanfaat ini dengan perkalian menggunakan garis yang berpotongan perlu diingat bahwa untuk garis yang mendatar adalah hitung merupakan angka yang dibelakang dan garis yang kebawah untuk angka yang di depan terima kasih wabillahi taufiq wa idaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh